Intro Teman-teman sekarang lagi heboh Kasusnya Reynad Sinaga Jadi sebagian kawan-kawan ada yang Marah karena dikaitkan dengan Marga Sinaga atau Dikait-kaitkan dengan Dia dibilang sering ke Beribadah sering ke rumah ibadah Jadi sebagian kawan-kawan Tidak terima Jangan dikait-kaitkan Ya saya maklum ini Tapi berita itu juga Dari sebagian media Yang karena menghubungi Orang tua Maka orang tuanya Anak saya itu dia rajin Ibadah Bergaulnya supel Dengan siapa saja Anaknya Pinter Smart Memang ada kaitannya itu Teman-teman Individu Dan agama Kalau individu rusak Cuma individunya saja Jangan kita kait-kaitkan Kalau dia rusak Bukan agamanya yang mengajarkan Apa Ahlaknya yang seperti itu Jadi Kawan-kawan juga jangan ikut-ikutan Mengajarkan dengan agama yang dia Karena sebagian media Bagaimana dia beritanya Supaya Banyak yang lihat Banyak yang nonton Maka judulnya dia buat seperti itu Dan kontennya pun dia buat seperti itu Menyerempet-menyerempet Supaya Bagaimana itu konten Isi berita dia Banyak yang baca Terlepas dari itu Kawan-kawan Kita pun seperti itu Kita umat Islam Sering Ada pelaku orang Islam Sering dibilang Dia celana cingkrang Jenggot Sering ke masjid Begitu juga perasaan kita Kita Kenapa selalu dikaitkan seperti itu Jadi Itu adalah Berita-berita dari Oknum Yang kurang bertanggung jawab sebenarnya sih Jadi terlepas dari itu Ilmu Ilmu pendidikan tinggi Itu gak menjamin Karena faktanya Kepulisan Ada data terbaru itu Menemukan Video-video Sebanyak Di atas 3 terabyte 1 terabyte itu Sama dengan 1000 giga 3 terabyte itu 3000 giga Usar sekali itu file-nya Teman-teman Bahkan Dikatakan Sumber Sumber berita itu Kalau dijadikan Media cetak Maka Itu sepanjang 4 kilo 4 kilo Lebih Luri Berisi muatan Cetaan Dari yang Video 3 terabyte Lebih Lebih dari 3 terabyte Jadi teman-teman ilmu Gak ngejamin kita Berakhlak Ilmu gak ngejamin kita Apa Berperilaku baik Maka Rasulullah Kasih contoh Kasih contoh Rasulullah Menempat Sahabat itu Awalnya Bukan dengan ilmu Bukan ilmu Yang didaulukan Tapi Iman Tauhid 13 tahun Rasulullah Di Mekah Menggembleng Para sahabat itu 13 tahun Iman mulu Keyakinan pada Allah Maka yakin Sahabat ini Dia kuat 13 tahun Digembleng Sama Rasulullah Bagaimana sahabat ini Menjadi Imannya sempurna Maka ketika Imannya sempurna Kemudian 10 tahun Di Majidah Rasulullah Sampaikan ilmu Maka mudah mengamalkan Ilmu-ilmu Yang datangnya Dari Allah dan Rasulnya Kita pun Seperti itu Hendak ya Jangan Jangan tertipu Dengan ilmu Ilmu itu Seperti Dua mata pisau Bisa jadi Baik Bisa jadi buruk Kalau kita sombong Sebagaimana Iblis Siapa Siapa yang bisa Ngalahkan Sekarang Zaman sekarang Siapa yang bisa Ngalahkan ilmunya Iblis Iblis dulu itu Dia gurunya Para malaikat Tapi sombong Berarti ilmunya Tapi sahabat-sahabat itu Dikatakan Bahkan ada Sahabat yang Cuma hafal 3 kul Surat 3 kul Surat ayat Al-Quran Tapi Jaminannya surga Jadi kita pun Seperti itu Kita kuatkan Iman kita Kita kuatkan Iman kita Kepada Allah Keyakinan kita Hanya pada Allah Baru kita akan Mudah mengamalkan Perintah-perintah Agama Jadi teman-teman Masalah Rayanat Sinabai Ini adalah Pribadi dia Sebaiknya kita Jangan Menjadi Lahan Dosa kita Lain dengan Kalau Pemerintah Yang kita Kita Infokan Itu adalah Kemasalahan umat Masalah umum Tapi Renat Sinabai Ini Dia masalah Pribadi dia Kalau kita Sebarkan Kita sebarkan Kita Jadikan Hibah Itu jadi Dosa untuk kita Karena itu Masalah Pribadi dia Bukan untuk Kita Seberluaskan Mungkin Hanya untuk Jadi kita Ambil Pelajaran saja Terima kasih Terima kasih